Berbicara dengan Ramah Andi tampak bingung dengan nasehat yang disampaikan oleh bu guru di sekolah Kata bu guru kita harus berbicara dengan Ramah, kenapa ya? Andi kemudian bertanya kepada ibunya yang sedang mencuci piring Ia bertanya sambil membantu mencuci piring Andi menyabun piring kotor Ibu, kenapa kita harus berbicara dengan Ramah? Iya, dengan berbicara Ramah kita tidak akan menyakiti orang lain Orang juga jadi nyaman berbicara dengan kita Nah sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya yuk Pertanyaan pertama Tujuan kita berbicara Ramah adalah Tujuan kita berbicara Ramah adalah agar tidak menyakiti orang lain Dan supaya orang lain nyaman Jawaban dapat kita simpulkan dari perkataan ibu kepada Andi Iya, dengan berbicara Ramah kita tidak akan menyakiti orang lain Orang juga jadi nyaman berbicara dengan kita Dan di perkataan ibu kita ketahui bahwa dengan berbicara Ramah kita tidak akan menyakiti orang lain Dan orang lain menjadi nyaman berbicara dengan kita Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah Pilihan jawaban A dan B Pertanyaan kedua Menurutmu apakah gambar tersebut sudah sesuai dengan isi bacaan dan percakapan? Ada dua gambar pada bacaan dan percakapan Gambar sebelah kanan belum sesuai dengan bacaan Pada bacaan dijelaskan kalau Andi sedang menyabun piring kotor Namun gambar di bawahnya justru memperlihatkan Andi sedang mengelap piring Jadi jawaban yang tepat adalah Belum sesuai Karena pada bacaan dijelaskan Andi sedang menyabun piring Namun pada gambar terlihat Andi sedang mengelap piring Pertanyaan ketiga Saat Andi ingin meminta penjelasan Ibu sedang Saat Andi ingin meminta penjelasan Ibu sedang mencuci piring Jawaban ini dapat dilihat pada bacaan dan gambar berikut Andi kemudian bertanya kepada ibunya yang sedang mencuci piring Ia bertanya sambil membantu mencuci piring Andi menyabun piring kotor Jadi jawaban yang tepat adalah B Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya Andi merasa bingung dengan nasihat yang disampaikan oleh Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar ya Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak Langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga Kejar Cita, Kejar Ilmu Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!